Melihat Tauis Zuosi dan Tuan Idealisme bergandengan tangan untuk membuka pintu harta karun, kelompok berempat ketakutan dan tidak bisa duduk diam. Harta karun macam apa itu? Ini sangat agresif. Ria berambut pendek dalam kelompok berempat menatap bola di tangan Pak Idealisme dan berkata dengan suara yang dalam. Karena Tuan Idealisme berani datang ke sini, dia pasti datang dengan persiapan. Meskipun kami memiliki kuncinya, saya khawatir itu bukan satu-satunya cara untuk membuka harta karun. Kami salah perhitungan, kata pria berkulit gelap itu. Lalu, kakak, apa yang harus kita lakukan? Sekarang Tuan Idealisme dan Tauis Zuosi telah bergandengan tangan, kita tidak bisa berurusan dengan mereka sama sekali. Namun, jika kita mengabaikannya, mereka pasti akan membuka pintu dan merebut harta karun itu. Kultifator wanita dalam kelompok berempat berkata dengan cemas. Jangan panik. Pria berkulit gelap itu berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya tidak memiliki banyak kontak dengan Tauis Zuosi, saya cukup mengenalnya. Dia rakus, dan itu terlihat dari fakta bahwa dia berani jatuh dengan Tuan Idealisme untuk harta karun. Saat ini, dia telah bergandengan tangan dengan Tuan Idealisme karena tidak ada cara untuk membuka pintu, tetapi idealisme melakukannya. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa jika pintu harta karun dibuka, apakah Tauis Zuosi masih akan bekerja sama dengannya? Begitu dia mengatakan itu, mata ketiga lainnya menyala. Kakak, maksudmu? Tuan Idealisme masih terlalu naif dan naif. Dia tidak pernah berpikir tentang apa yang harus dia lakukan jika pintu harta karun dibuka dan dia tidak memiliki alat tawar untuk sejajar dengan Tauis Zuosi. Jika saya adalah Tauis Zuosi, saya akan segera berselisih dengannya dan mengambil harta itu untuk diri saya sendiri. Pokoknya, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Pria berkulit gelap itu berkata. Lalu Tuan Idealisme akan marah dan menolak untuk pergi sehingga dia akan bertarung dengan Tauis Zuosi. Kata pria berambut pendek itu. Dengan temperamen Pak Idealisme, itu sangat mungkin. Terlebih lagi, Tauis Zuosi tidak boleh melepaskan idealisme. Haha, kalau begitu kita punya kesempatan. Tiga lainnya tertawa dan dalam suasana hati yang sangat baik. Meskipun rencana tidak dapat mengikuti perubahan, terkadang perubahan mungkin bermanfaat bagi diri sendiri. Suyun tidak lagi tertarik pada kelompok empat orang ini. Tatapannya telah tertuju pada pintu harta karun sejak kemunculannya, dan sulit baginya untuk mengalihkan pandangannya. Melihat pintu yang seperti kabut, Suyun sedikit linglung. Gerbang ini sepenuhnya dibangun dari kekuatan ruang. Meski terlihat sangat teratur, kekuatan yang membangunnya berantakan, seolah-olah itu adalah kekuatan alam yang sengaja digabungkan oleh seseorang. Namun, Suyun tidak dapat menemukan sesuatu yang mirip dengan ki leluhur pedang dari pintu. Mungkin harta karun ini bukanlah lokasi dari leluhur pedang. Dia kemungkinan besar akan kecewa kali ini. Berderak. Pada saat ini, suara tajam terdengar dari pintu masuk gudang harta karun. Suyun menoleh, hanya untuk melihat bahwa bola di tangan Tuan Muda Idealisme telah berubah menjadi pedang bundar. Pedang itu setajam bulan yang dingin, dipenuhi dengan cahaya dingin, seolah-olah apapun yang mendekatinya akan dipotong setengah oleh ketajamannya. Tuan Idealisme mengarahkan pedang yang luar biasa dan tajam itu ke arah pintu. Setiap kali pedang menghantam pintu, akan terdengar suara berderit, dan riak akan muncul di titik pedang menghantam pintu. Ketika Taui Suo Si melihat pedang melengkung, matanya berbinar dan dia tidak bisa berpaling. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pedang ini adalah harta karun. Biasanya, selain bertarung, penggarap roh tidak akan dengan mudah mengungkapkan harta mereka. Hati manusia sulit untuk dipahami, siapa yang tahu jika mereka akan menarik beberapa serigala bermata satu karena ini. Retak, retak. Pintu ke gudang harta karun dibobol oleh Idealisme Tuan Muda. Semua orang sangat gembira, mereka tidak menyangka pedang itu memiliki kekuatan seperti itu. Hahaha, keponakan, harta macam apa ini? Kekuatannya sebenarnya lebih kuat dari seseorang pada tahap kedelapan kaisar roh. Taui Suo Si tertawa dan bertanya. Heh. Idealisme Tuan Muda mengabaikannya dan terus menyerang pintu. Melihat hal tersebut, Taui Suo Si tidak marah. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyum dingin saat dia diam-diam memperhatikan dari samping. Pada saat ini, setiap gerakan Idealisme Tuan Muda menarik perhatian semua orang. Dia sudah menjadi fokus seluruh penonton. Semua orang menahan napas dan menatapnya dengan gugup, menunggunya membuka pintu gudang harta karun. Mereka berempat adalah sama, baru sekarang mereka menyadari bahwa kunci di tangan mereka adalah keberadaan yang tidak perlu. Dia bisa membukanya dengan kekerasan. Pantas saja mereka bisa mendapatkan kuncinya, karena tidak ada orang lain yang berniat mengambilnya. Retakan. Pada saat ini, suara yang sangat keras terdengar di lembah kosong, diikuti oleh suara pecahan kaca dalam jumlah besar. Idealisme Tuan Muda melonggarkan cengkramannya, dan pedang itu langsung menembus pintu. Pintu ke gudang harta karun hancur. Selesai. Idealisme Tuan Muda sangat gembira. Semua orang memiliki ekspresi suka cita di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan dapat dengan paksa mendobrak pintu ini. Namun, di detik berikutnya, Idealisme Tuan Muda dikirim terbang dan menabrak dinding lembah yang jauh. Dia menghancurkan lubang besar di dinding dan memuntahkan seteguk darah ketika dia mendarat. Sebagian besar punggungnya telah ambruk. Adegan tiba-tiba seperti itu mengejutkan. Semua orang melihat ke arah tempat Idealisme Tuan Muda berdiri, hanya untuk melihat orang lain berdiri di sana. Tuan Muda Idealisme berdiri dengan sekuat tenaga, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan marah dan menyakitkan, Daui Suosi, kamu membunuh mereka. Taui Suosi berkata dengan acuh-ta'acuh, suaranya sangat dingin. Satu detik, ekspresinya ramah, dan detik berikutnya, dia seperti kalah jengking beracun. Begitu suaranya jatuh, dua pembudidaya roh di sampingnya segera bergegas menuju orang-orang yang dibawa oleh Idealisme Tuan Muda, sementara Taui Suosi berjalan menuju Idealisme Tuan Muda. Adegan itu langsung menjadi kacau. Meskipun pihak Taui Suosi memiliki lebih sedikit orang, mereka semua sangat kuat. Keduanya bergegas ke puluhan orang seperti dua harimau ganas menerkam kawanan domba, berkelahi dengan gila-gilaan. Meskipun ada banyak orang di pihak Idealisme Tuan Muda, mereka tidak dapat menghentikan mereka berdua, dan satu per satu, mereka jatuh. Ekspresi Tuan Muda Idealisme berubah drastis, dan dia sudah gemetar ketakutan. Dia mundur beberapa langkah dan melihat ke arah Taui Suosi, yang sedang berjalan mendekat, dan berteriak dengan cemas, Paman Zuo, Paman Zuo. Harta karun ini, aku tidak menginginkan harta ini lagi, aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Kamu menempatkanku pada posisi yang sulit. Taui Suosi mencibir dan berkata, Tapi karena kamu datang ke sini dan aku telah merampas hartamu, kamu pasti membenciku. Jika aku membiarkanmu pergi hari ini, tidakkah kamu akan mengeluh tentang aku kepada ayahmu dan biarkan dia membuat sesuatu. Sulit bagi saya, meskipun aku tidak takut pada ayahmu, akan sangat merepotkan jika dia marah. Saya paling takut pada masalah, jadi untuk menghindari masalah, lebih baik hentikan sejak awal. Lebih tepat. Sudut mulutnya meringkup dengan aneh, dan niat membunuh meledak di matanya. Paman Zuo, saya tahu saya salah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa kepada ayah saya. Paman Zuo, biarkan aku pergi. Paman Zuo, biarkan aku pergi. Tuan Muda Idealisme berteriak sekuat tenaga. Bagaimana dia bisa mengharapkan Taui Suosi menjadi orang yang begitu tercelah dan jahat? Haha, keponakan, jika kamu mati, ayahmu tidak akan pernah tahu bahwa aku yang melakukannya. Sebaliknya, aku bisa menyalahkan kematianmu pada musuhku, dan membiarkan ayahmu dan musuhku saling bertarung sampai mati. Di saat itu, saya dapat menuai keuntungan. Bukankah itu bagus? Hahaha. Taui Suosi tertawa dan hendak menyerang. Namun, pada saat kritis ini, Idealisme Tuan Muda tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan goyangan lengannya, seberkas cahaya hitam keluar. Cahaya hitam itu seperti bulan dan menembak lurus ke arah Taui Suosi. Serangan itu begitu tiba-tiba sehingga tidak mungkin untuk dicegah. Taui Suosi buru-buru melambaikan tangannya, dan kocokan ekor kuda muncul di tangannya. Sutra lembut itu tiba-tiba meledak seperti bunga yang mekar. Itu berdiri tepat di depannya, berniat untuk memblokir cahaya hitam yang dilepaskan oleh Idealisme Tuan Muda. Namun, kekuatan cahaya hitam jauh melebihi ekspektasi Taui Suosi. Itu langsung menghancurkan kocokan ekor kuda dan mengenai dadanya. Dadanya langsung ditembus, dan dia terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Batuk-batuk. Uh, of. Taui Suosi membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Ki mistik di tubuhnya juga tersebar, dan dia menjadi sangat sengsara. Hah. Kedua kultifator roh yang masih bertarung dengan Idealisme Tuan Muda terkejut saat melihat situasi abnormal ini. Hahaha. Suosi, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Saya masih memiliki langkah ini. Hahaha. Tuan Muda Idealisme berdiri, wajahnya berkerut, dan dia tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak tertawa lama sebelum mulai batuk. Pukulan yang diberikan Taui Suosi barusan tidaklah ringan. Memang, seperti ayah, seperti anak laki-laki. Betapa hinanya, seperti ayahmu. Taui Suosi bangkit dan buru-buru duduk bersilah, ingin menggunakan Ki untuk menyembuhkan lukanya. Namun, Idealisme Tuan Muda tidak akan memberinya kesempatan. Dia segera berteriak, semuanya, bunuh Taui Suosi. Kalian semua, jangan beri dia kesempatan untuk mengatur nafas. Buru-buru. Iya. Orang-orang yang tersisa segera bergegas menuju Taui Suosi tanpa mempedulikan hal lain. Namun, orang-orang di pihak Taui Suosi juga tidak berhenti. Mereka buru-buru bergerak mendekat untuk melindunginya. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit lagi. Namun, meski Taui Suosi terluka, kedua ahli itu sangat kuat. Sisi Tuan Muda Idealisme masih mengalami kesulitan. Situasi seperti itu sudah membuat kelompok berempat gelisah. Kedua belah pihak terluka, dan itu saat yang tepat untuk menyerang. Kakak laki-laki. Siap-siap. Pria berkulit gelap itu berteriak dengan suara rendah. Semua orang segera mengumpulkan ki mistik mereka dan bersiap untuk menyerang. Namun, pada saat itu, embusan angin kencang tiba-tiba muncul di belakang mereka, bertiup ke arah harta karun dengan momentum yang mencengangkan. Mereka berempat terkejut dan buru-buru melihat ke arah suara itu. Mereka melihat bahwa seseorang telah muncul di sana pada suatu saat. Orang ini sepertinya muncul begitu saja. Tidak ada tanda-tanda, dan tidak ada yang bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa dekat. Siapa orang ini? Mereka berempat dipenuhi dengan keraguan. Saat itu, mereka tidak berani bergerak lagi. Perubahan mendadak membuat mereka merasa khawatir dan takut. 902. Kemunculan orang ini mengejutkan kedua belah pihak. Lagi pula, ketika orang ini muncul, mereka terkejut menemukan bahwa orang ini tidak mengeluarkan aura apapun. Mereka tidak tahu seberapa kuat dia, juga tidak tahu seberapa kuat dia. Bahkan jika dia dekat, mereka tidak akan tahu. Apalagi, orang ini berani datang ke sini sendirian. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Namun, setelah dia muncul, dia tidak ikut campur dalam pertarungan antara kedua pihak. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan langsung menuju pintu harta karun. Melihat ini, semua orang marah. Apakah dia mengabaikan mereka? Namun, Tuan Idealisme dan Taui Suo Si tidak berani teralihkan untuk berurusan dengan orang ini, karena mereka saat ini sedang berjuang untuk melawannya. Karena itu, tim beranggotakan empat orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat sosok bergegas langsung menuju pintu. Mulai sekarang, siapapun yang memperebutkan harta akan diperlakukan sebagai musuh. Bunuh. Pria berkulit gelap itu berteriak dengan dingin. Oke. Tiga lainnya menjawab dengan keras. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Itu sudah pada saat kritis, dan jika mereka tetap di tempat dan menunggu perubahan apapun, maka mereka akan kehilangan harta karun yang tak tertandingi ini. Namun, mereka berempat terlambat. Pada saat ini, sekelompok sekitar delapan orang tiba-tiba keluar dari kegelapan. Mereka semua pendekar pedang, dan aura mereka sangat ganas. Mereka terbang keluar seperti kilat dan memasuki pintu. Bayangan mereka masih sama-sama terlihat di udara. Pria berkulit gelap itu terkejut dan berseru. Oh tidak, pedang delapan kejahatan juga ada di sini. Selain pria berkulit gelap, anggota tim berempat lainnya tidak melihat siapa orang-orang ini. Delapan pedang jahat. Tiga lainnya menjadi pucat seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang sangat menakutkan. Kakak, apa, apa yang harus kita lakukan? Masuk, aku takut, aku khawatir kita bukan tandingan pedang delapan kejahatan. Jika, jika itu mereka, kita tidak bisa bertindak sembarangan. Jika tidak, kita akan kehilangan nyawa kita. Rumor mengatakan bahwa pedang-pedang delapan kejahatan dapat melahap jiwa orang. Jiwa musuh mereka akan disegel dalam pedang mereka untuk memperkuat kekuatan pedang mereka. Jika kita bertarung dengan mereka untuk harta karun, aku khawatir kita akan harus bertarung dengan mereka. Tidak satu pun dari orang-orang ini yang lebih lemah dari kita, dan jumlah mereka melebihi kita dua kali lipat. Aku khawatir, kita tidak bisa melawan mereka. Kakak laki-laki. Mereka bertiga menatap pria berkulit gelap itu dengan cemas. Jadi, kamu ingin menyerah di sini? Pria berkulit gelap itu berkata dengan suara yang dalam, kami telah bekerja sangat keras untuk harta karun ini dan membuat begitu banyak persiapan. Sekarang kami telah bertemu dengan musuh yang kuat, apakah kami akan menyerah? Tapi, kultifator wanita ingin mengatakan sesuatu tetapi diinterupsi. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Nyatanya, kita tidak perlu menghadapi pedang delapan kejahatan secara langsung. Apakah Anda tidak memperhatikan orang yang masuk lebih dulu? Saya tidak bisa merasakan aura orang itu, saya juga tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Saya pikir dia bukan orang biasa. Karena dia berani datang ke sini sendirian, saya khawatir dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Delapan pedang jahat bergegas masuk tepat setelah dia masuk, kemungkinan besar akan berurusan dengan orang ini. Kita dapat memanfaatkan waktu ketika orang ini dan delapan pedang jahat bertarung untuk membobol harta karun, merebut harta karun itu, dan segera pergi. Orang-orang ini ditahan oleh orang lain, hanya kita yang memiliki kesempatan ini. Pria berkulit gelap itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu akan menyanyiakan kesempatan yang dikirim dari surga ini? Kata-katanya menyebabkan hati setiap orang yang hadir berdebar-debar. Semua orang bernapas dengan cepat. Memikirkan tentang harta karun misterius di dalamnya, mereka merasa darah mereka akan mendidih. Mereka datang ke sini dan sangat menderita. Apakah mereka akan ditakuti? Meskipun mereka takut mati, mereka juga lebih menginginkan harta itu. Kakak, kami akan mengikutimu. Akhirnya pria berambut pendek itu tidak bisa menahannya lagi dan berteriak dengan suara rendah. Bagaimana denganmu? Kami, oke, kami akan pergi juga. Dua lainnya segera menyatakan sikap mereka. Sangat bagus. Ekspresi pria berkulit gelap itu akhirnya sedikit meredah. Dia menganggup dan berkata, jika itu masalahnya, kami akan mengambil tindakan sekarang. Kalian sembunyikan oramu dan jangan menarik perhatian mereka. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia melompat keluar dari batu dan bergegas menuju gerbang. Semua orang mengikuti dari belakang. Tuan Idealisme dan Taoise Zuo Xi masih bertarung sengit. Taoise Zuo Xi adalah seekor rubah tua. Meskipun dia menderita kerugian dari Tuan Idealisme, kinya yang dalam tidak berkurang. Perbedaan kultifasi antara Tuan Idealisme dan Taoise Zuo Xi terlalu besar. Dalam kondisi seperti itu, Mister Idealisme tetap ditindas. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, sebagian besar orang di pihak Tuan Idealisme telah meninggal. Meskipun pihak Taoise Zuo Xi sedang tidak baik-baik saja dan terluka, dia telah mendapatkan keuntungan mutlak. Ini sudah berakhir. Mulut Taoise Zuo Xi terasa dingin. Dia tiba-tiba mengeluarkan kocokan ekor kudanya dan melemparkannya langsung ke Tuan Idealisme. Kocokan ekor kuda seputih salju meledak, dan helai rambutnya sekeras bila baja. Mereka langsung menembus tubuh Pak Idealisme, dan dia langsung berubah menjadi sepotong daging seukuran ibu jari. Dia langsung meninggal. Orang-orang lainnya juga tidak bisa lepas dari nasib mereka. Mereka semua dibunuh oleh dua bawahan Taoise Zuo Xi. Pasukan Tuan Idealisme benar-benar dimusnahkan. Tanah berlumuran darah. Pertempuran di sini telah menarik dua raksasa dan kultifator roh yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan munculnya gunung bulan merah, semakin banyak orang yang bergegas mendekat. Valley of Gions ramai malam itu. Jiwa Tuan Idealisme meluap, tetapi dengan cepat ditangkap oleh Taoise Zuo Xi dan disimpan dalam botol kecil. Jiwa orang lain tidak seberuntung itu. Mereka semua hancur. Kakak senior, tidak aman untuk tinggal lama di sini. Kamu telah menderita kerugian besar dari anak itu. Sebaiknya kamu bergegas dan menyembuhkan lukamu. Pria parubaya di sebelah kiri berkata dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Taoise Zuo Xi berkata dengan suara rendah, tidak setiap hari fenomena seperti gunung bulan merah muncul. Sekarang pintunya terbuka dan harta karun sudah dekat. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Kalian semua, cepat ikuti aku masuk. Ayo ambil hartanya dulu. Begitu dia selesai berbicara, Taoise Zuo Xi berbalik dan bergegas masuk. Setelah melewati pintu, dunia berwarna merah darah muncul di depan mata semua orang. Tidak ada apa-apa di sini, hanya bebatuan raksasa, serta kerangka yang menyedihkan. Kerangka ini semuanya adalah kerangka raksasa. Mereka sangat besar dan sangat menakutkan. Taoise Zuo Xi terbang ke udara dan bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah tempat harta karun, dan juga lembah bagian dalam lembah raksasa. Kakak senior, apakah kamu tahu di mana harta karun dari sosok perkasa itu berada? Salah satu dari dua pria parubaya yang mengikuti di belakang mau tidak mau bertanya. Lembah bagian dalam tidak besar, tapi kita bisa mengidentifikasi lokasinya berdasarkan oranya. Saat aku memasuki tempat ini, aku mencium aroma yang sangat spesial. Ikuti saja aku. Taoise Zuo Xi menutupi lubang besar di dadanya dan berkata dengan suara rendah. Kami akan mengandalkanmu kali ini, kakak senior. Kami pasti akan membantumu mendapatkan harta itu. Keduanya berkata serempak. Baiklah, saudara senior, jangan khawatir. Begitu kita mendapatkan harta karun itu, kita bertiga akan membaginya secara merata. Saat Taoise Zuo Xi berbicara, dia meningkatkan aktifasi kekuatan mistiknya dan meningkatkan kecepatannya. Namun, belum lama mereka bertiga terbang, mereka dikejutkan oleh bau darah di depan mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian suara aneh. Tubuh Taoise Zuo Xi bergetar. Dia mendonga dan melihat beberapa orang berdiri tidak jauh. Mereka adalah kelompok beranggotakan empat orang yang telah masuk sebelum mereka. Namun, mereka berempat berdiri di sana seperti patung pada saat itu, tak bergerak. Taoise Zuo Xi bingung. Meski mereka berempat memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya, mereka sudah begitu dekat. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakannya? Tidak, bukannya mereka tidak bisa merasakannya, tetapi mereka sama sekali tidak peduli padanya. Taoise Zuo Xi adalah orang yang cerdas. Jika orang-orang lemah ini merasakan aura kuat di sisinya, mereka pasti akan ketakutan dan tidak akan bisa menjaganya tepat waktu. Namun, mereka tidak memperhatikannya. Mungkin, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Ekspresi Taoise Zuo Xi sedikit membeku. Dia menatap kedua saudara juniornya di belakangnya. Mereka bertiga melambat dan mendekat. Namun, saat mereka mendekat, pemandangan di depan kelompok berempat juga muncul di garis pandang mereka. Pada saat itu, Taoise Zuo Xi dan yang lainnya tercengang. Di kejauhan, ada beberapa sosok tinggi berdiri di tanah kosong. Sosok itu adalah Suyun dan pedang delapan kejahatan. Namun, pada saat itu, postur dan aura mereka agak aneh. Mereka berkumpul bersama dan tidak mengelilingi Suyun. Masing-masing memegang pedang di depan mereka, tetapi lengan mereka gemetar, dan mereka terlihat agak gugup. Hanya ada tujuh orang yang berdiri, termasuk Suyun. Ada dua sosok tergeletak di tanah. Yang mengejutkan adalah kepala kedua orang yang tergeletak di tanah telah menghilang, dan darah mengalir kemana-mana. Apa, apa yang terjadi? Taoise Zuo Xi berteriak tanpa sadar. Adegan aneh itu membingungkan. Namun, dia melihat Suyun bergerak. Dia berjalan lurus menuju enam pedang jahat yang tersisa dengan kecepatan tetap. Namun, saat dia mendekat, enam pedang jahat yang tersisa terus mundur, dan tubuh mereka bergetar lebih keras. Pada titik ini, Taoise Zuo Xi mengerti. Orang ini sangat kuat. Dia sangat kuat bahkan pedang enam kejahatan pun takut padanya. Kedua pedang jahat itu mungkin dibunuh oleh orang ini. Namun, sudah berapa lama, mengapa ada dua pedang jahat yang terbunuh? Orang ini pasti sangat kuat, bukan? Ah. Pada saat itu, raungan marah meletus dari depan. Namun, salah satu dari enam pedang jahat tampaknya tidak mampu menanggung penghinaan. Dengan raungan rendah, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang ke depan. Bila pedang memancarkan pedang ki dalam jumlah besar, yang terbelah menjadi beberapa di udara dan langsung mengarah ke wajah Suyun. Pedang ki yang tajam dan menakutkan seperti cakar tajam iblis. Namun, saat menabrak tubuh Suyun, Suyun sepertinya tidak terluka. Tidak ada luka sedikitpun di tubuhnya. Apa? Melihat pemandangan ini, Taoise Zuo Xi tertegun. Namun, dia melihat Suyun mengulurkan tangannya dan meraih kepala pedang jahat itu, lalu mengerahkan kekuatannya. Pu Chi. Pedang jahat itu bahkan tidak punya waktu untuk mengelak sebelum kepalanya langsung hancur. Energi mendalam pelindung dan harta sihirnya praktis tidak berguna melawannya. Dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. 903. Apakah dia menyembeli babi atau anjing? Semua orang yang hadir melihat pemandangan ini dengan kaget. Pedang jahat lainnya telah mati. Rumor mengatakan bahwa pedang delapan kejahatan sangat ganas dan kuat. Namun, pedang delapan kejahatan yang mereka lihat hari ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, seperti anjing liar. Kami, kami tidak menginginkan harta ini lagi. Itu milikmu, itu milikmu. Pedang kepala pedang delapan kejahatan tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang menyesatkan. Dia meraung dengan suara rendah dan mundur, ingin meninggalkan tempat itu. Namun, saat mereka berdiri, pedang ki langsung menembus tubuh mereka dan melahapnya. Namun, ketika pedang ki menghilang, setumpuk besar daging cincang jatuh dari langit. Potongan daging bercampur darah berceceran di tanah yang dingin. Seolah-olah mereka telah mendarat di hati orang-orang ini. Mereka menatap kosong ke arah Suyun, dan pada saat itu, seolah-olah bahkan napas mereka berhenti. Membunuh pedang delapan kejahatan dalam sekejap. Taoiz Zuo si sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dia merasa hatinya bergetar. Orang ini, siapa dia? Suyun melirik mayat di tanah dan tidak mempedulikannya. Dia berbalik dan berencana untuk terus berjalan di dalam. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia melihat beberapa orang berdiri di kejauhan. Suyun bahkan tidak melihat ke arah Taoiz Zuo si dan yang lainnya. Tatapannya mendarat di kelompok empat. Kalian, datang ke sini. Kata Suyun dengan tenang. Mereka berempat gemetar dan menatap Suyun dengan mata terbelalak. Kaki mereka sudah bergoyang. Datang saja. Jangan membuatku mengulang. Saat Suyun berbicara, dia mengangkat pedang kematian di tangannya dan mengayunkannya ke Taoiz Zuo si dan yang lainnya. Pedang ki yang melampaui petir menghantam tubuh Taoiz Zuo si dalam sekejap, merobek tubuhnya berkeping-keping. Taoiz Zuo si bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Suyun bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun atau bahkan menatapnya sebelum langsung menyerangnya. Ketika mereka berempat melihat ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin mereka berani tidak mematuhi kata-kata Suyun. Dengan gemetar, dia segera berjalan menuju sisi lain. Setelah Taoiz Zuo si meninggal, kedua saudara juniornya langsung berbalik dan lari. Namun, Suyun tidak berencana melepaskan mereka berdua. Karena mereka ada di sini, jika mereka pergi, mereka mungkin menarik lebih banyak penggarap roh. Jika mereka menimbulkan masalah, akan lebih mudah untuk membunuh mereka, karena mereka berdua bukan orang baik. Di depan Suyun, keduanya secara alami tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, mereka ditangkap dan dibunuh. Melihat Taoiz Zuo si yang terkenal dimusnahkan dengan mudah oleh Suyun, mereka berempat tidak lagi berpikir untuk melawan. Mereka berempat berjalan mendekat, masih belum berani menatap Suyun, mereka hanya bisa menundukkan kepala, wajah mereka pucat, seperti kelinci yang ketakutan. Ikutlah denganku, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Jika aku puas dengan jawabanmu, aku tidak akan membunuhmu. Kata Suyun sambil berbalik dan berjalan menuju bagian dalam lembah. Mereka berempat mengikuti. Salah satu penggarap roh wanita diam-diam memandang Suyun, dan terkejut saat mengetahui bahwa orang ini sepertinya adalah orang yang pernah dia lihat di bar sebelumnya. Mereka berempat sangat gugup saat mereka diam-diam bertukar pandang dengan rekan satu tim mereka. Namun, mereka telah melihat metode Suyun dan tidak berencana melarikan diri. Jika mereka melarikan diri, mereka mungkin akan mati lebih cepat. Lembah itu tidak besar, dan Suyun dengan cepat mencapai ujungnya. Di ujung lembah ada lubang hitam pekat. Ada sejumlah besar kibiru berputar-putar di sekitar lubang, membentuk kontras yang tajam dengan rona merah darah gelap lembah. Ini pasti pintu masuk ke harta karun yang terkubur. Pria berkulit kecoklatan itu berteriak tanpa sadar. Kemungkinan besar begitu. Suyun berkata dengan acu tak acu, dia tidak terburu-buru untuk masuk, tetapi berbalik dan bertanya kepada mereka, izinkan saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan kunci pintu masuk ke harta karun? Uh! Pria berkulit kecoklatan itu mengungkapkan ekspresi terkejut, bagaimana Anda tahu kami memiliki kunci harta karun? Aku mendengar semua yang kamu katakan di bar. Mereka berempat kaget, tapi mereka segera merasa lega. Dengan kultifasi Suyun, tidak mungkin percakapan mereka disembunyikan dari telinga Suyun. Kami menemukannya dari sisa-sisa penggarap roh yang sudah mati. Pria berkulit kecoklatan itu berkata dengan suara rendah. Penggarap roh mati. Di mana? Siapa? Kapan? Tiga tahun lalu, di gurun di luar kota hati kuno, kami lewat dan melihat mayat pria itu terekspos di hutan belantara. Seluruh tubuhnya hancur dan kultifasinya hilang, tetapi dari tempat pertempuran, orang tersebut siapa yang membunuhnya pasti memiliki kultifasi yang sangat tinggi, dan kultifasinya juga tidak biasa. Sebagian besar barangnya diambil, meninggalkan kunci ini dan beberapa hal yang tidak mencolok. Saya pikir kuncinya tidak diambil, kemungkinan besar karena orang itu melakukannya tidak tahu apa kuncinya. Tiga tahun yang lalu, Su Yun mengusap dagunya, mungkin itu bukan pemilik asli dari kunci tersebut. Itu, Tuan, Anda, apakah Anda benar-benar akan membiarkan kami pergi? Seluruh tubuh kultifator wanita itu gemetar, dan bahkan kata-katanya pun bergetar. Jika kamu melindungi pintu untukku, aku tidak akan membunuhmu. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Su Aner mengabaikan mereka berempat dan langsung masuk ke lubang besar, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam lubang. Mereka berempat saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tatapan semua orang terfokus pada pria kecoklatan itu. Pria itu mengepalkan tinjunya rat-rat dan mengambil nafas dalam-dalam, berharap untuk meredakan suasana gugupnya. Sangat cepat, dia membuka mulutnya. Untuk saat ini, ayo jaga di sini. Orang itu telah memasuki gua, ayo ambil kesempatan untuk melarikan diri. Melarikan diri, bagaimana? Metode orang itu menantang surga, saya khawatir dia tahu tentang gerakan apapun di luar gua. Jika kita benar-benar kabur, begitu kita tertangkap olehnya, kita pasti akan mati. Daripada itu, akan lebih baik menjaga dengan patuh di sini. Dia telah memperoleh harta karun itu dan telah mencapai tujuannya. Tidak ada gunanya membunuh kita, jadi dia pasti akan membiarkan kita pergi, jadi tenanglah dan jaga di sini. Mendengar kakak mereka mengatakan ini, tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa menganggupkan kepala. Dengan demikian, mereka berempat menjadi dewa pintu Suyun di luar gua. Suyun secara alami hanya berbicara dengan santai, dia bukan maniak pembunuh, bagaimana dia bisa begitu suka membunuh. Tujuan datang ke sini adalah untuk mencari jiwa leluhur pedang. Jika mereka berempat berperilaku baik, dia secara alami akan membiarkan mereka pergi. Setelah memasuki gua, ternyata tidak segelap yang terlihat dari luar. Sebaliknya, itu sangat cerah, dan dinding gunung di dalamnya semuanya berwarna kristal yang sangat indah. Bau di dalam juga cukup segar, sama sekali berbeda dengan bau busuk di luar. Seolah-olah bagian dalam dan luar adalah dua dunia yang berbeda. Su Yun berjalan selangkah demi selangkah, kakinya mengetuk tanah, menghasilkan suara yang jernih. Hmm. Setelah mengambil beberapa langkah, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Aura aneh dan familiar memenuhi udara. Aura ini luar biasa tajam, tetapi juga sangat acuh-ta'acuh. Itu samar-samar terlihat, ilusi dan halus. Jika itu adalah seseorang yang belum pernah bersentuhan dengannya sebelumnya, kemungkinan besar mereka akan mengabaikannya saat menciumnya. Namun, Su Yun tidak mau, meskipun dia tidak terlalu mengenal aura ini, dia masih mengetahuinya dengan jelas. Ini adalah aura leluhur pedang. Tidak mungkin ada kesalahan. Ini jelas merupakan tempat di mana jiwa leluhur pedang dipenjara. Su Yun sangat bersemangat, dia segera melangkah maju, dan setelah beberapa saat, suara dingin terdengar. Bau yang familiar, siapa itu? Suara ini adalah suara leluhur pedang. Hanya saja, dibandingkan dengan suara jiwa leluhur pedang di alam Wan Hua, suara ini sepertinya sedikit berbeda. Hati Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan, dia berjalan perlahan ke depan, tapi suara langkah kaki terdengar dari dalam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok berjalan keluar dari kegelapan di kejauhan. Sosok itu kabur dan redup, penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, bahkan jubahnya buram, tapi dilihat dari garis umumnya, itu pasti jiwa leluhur pedang. Junior Su Yun menyapa leluhur. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, Su Yun, siapa ini? Junior ini adalah penerus sekte pedang tanpa batas. Omong-omong, aku juga murid leluhur. Murid, saya melihat bahwa seni pedang tanpa batas Anda tidak kuat, bagaimana mungkin sekte pedang tanpa batas yang saya buat membiarkan Anda menjadi penerus saya? Pria itu mendengus dan berkata tanpa ampun. Su Yun terkejut, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Omong-omong, jiwa leluhur pedang ini tampaknya lebih sulit bergaul daripada yang ada di alam Wan Hua. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Su Yun tidak berbicara, leluhur pedang itu berbicara lagi. Selamatkan kamu. Keluar. He he, kemana? Alam Wan Hua. Untuk apa? Penggabungan jiwa. Su Yun hanya meludahkan dua kata ini. Ketika dua kata ini keluar, jiwa leluhur pedang segera mengerti. Aku memang merasa bahwa alam Wan Hua memiliki jiwaku. Dari apa yang kamu katakan, aku khawatir kamu telah bertemu dengannya. Itu benar. Su Yun menganggupkan kepalanya, leluhur, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Cepat ikuti aku dan tinggalkan tempat ini, kalau-kalau terjadi sesuatu. Pergilah. Sangat mudah bagimu, tapi bagiku, sama sulitnya dengan naik ke surga. Jiwa leluhur pedang berkata dengan dingin, setelah jiwaku terpisah, salah satu jiwaku jatuh di sini, menyebabkan bencana besar, dan hampir menghancurkan tempat ini. Namun, jatuhnya jiwaku menarik perhatian para tiran, dan seorang suci memimpin 72 ahli di sini, ingin menangkap saya dan menyediakan saya untuk kultivasinya, untuk mencegah jiwa saya dihancurkan, saya menggunakan kekuatan terakhir saya untuk menciptakan dunia batin, yang juga merupakan dunia ini, dan untuk sementara menyembunyikan diri saya di sini. Jadi ini adalah tempat yang diciptakan oleh leluhur pedang. Munculnya dunia batin menarik perhatian orang suci. Meskipun dia tidak tahu lokasi pasti dari dunia ini, dia secara kasar dapat menebak bahwa itu ada di generasi ini. Jadi, dia membuat 98 ribu titik susunan yang menutupi area ini. Begitu aku keluar dari dunia batin, titik susunan akan diaktifkan, dan dia akan tiba di sini dalam sekejap untuk menangkapku. Apa? Mendengar itu, Su Yun sangat terkejut. Senior, seharusnya sudah bertahun-tahun sejak kamu datang ke sini, kan? Apakah orang suci itu masih belum menyerah? Jiwa leluhur pedang dengan dingin mendengus, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Jika dia memangsa saya, itu akan cukup untuk berkultivasi selama 10 ribu tahun. Apakah begitu? Su Yun mengerutkan kening, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia bertanya, Senior, apa poin susunan yang kamu bicarakan? Arrai poin, jiwa leluhur pedang menoleh dan menatapnya, jangan bicarakan ini sekarang, katakan padaku, bagaimana kamu bisa sampai di sini. 904. Crimson Moon Illuminating Mountain, pintu menuju harta karun. Su Yun memberitahu jiwa leluhur pedang semua yang telah terjadi di sepanjang jalan. Secara alami, dia menghilangkan beberapa hal yang telah terjadi di sepanjang jalan, jadi tidak ada banyak perbedaan antara mengatakannya dan tidak mengatakannya. Mendengar itu, leluhur pedang terdiam. Jika ini adalah tempat persembunyian yang dibuat oleh leluhur pedang, mengapa ada Sekte Dao? Dan ada kuncinya, Su Yun curiga. Sepertinya tempat ini tidak lagi aman. Setelah beberapa lama, leluhur pedang itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Mengapa kamu mengatakan itu? The Crimson Moon Illuminating Mountain adalah sebuah fenomena. Saya hanyalah gumpalan jiwa. Saya tidak memiliki sarana untuk membuka dunia. Alasan mengapa saya dapat menciptakan dunia batin ini saat itu, sebenarnya karena saya meminjam kekuatan Crimson Moon, ahli tertinggi mengetahui hal ini. Jadi dia meninggalkan sebuah pintu. Tetapi pintu ini bukanlah pintu yang menuju ke tempat ini. Tetapi pintu yang tidak memiliki arah. Tetapi, pintu ini akan secara otomatis terkunci ke ruang independen ini dan tidak diragukan lagi. Pintu ini telah mengunci ruang independen saya dan tertanam dengan tepat. Pintu berhasil disematkan. Ruang independen saya sudah memiliki syarat untuk dimasuki. Saya khawatir ahli tertinggi sudah mengetahuinya. Jika tebakanku tidak salah, ahli tertinggi akan segera tiba. Jadi begini, lalu ada apa dengan kuncinya? Membuka pintu sebenarnya untuk memberi tahu ahli tertinggi. Kuncinya hanyalah sinyal yang dia lempar begitu saja. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk membukanya, orang itu akan tahu. Jika kita tidak membuka pintu, dia mungkin tidak tahu. Mendengar itu, wajah Suyun menjadi sangat suram, karena itu masalahnya. Senior, cepat ikuti aku dan pergi. Aku tidak bisa menang. Nenek moyang pedang berkata dengan dingin, orang itu mungkin akan tiba di sini dalam waktu 30 nafas. Satu-satunya cara adalah bertarung, melarikan diri pasti tidak mungkin. Nak, meskipun aku tidak terlalu memikirkanmu, tetapi karena kamu adalah murid dari sekte pedangku, lalu cepat pergi, kalau-kalau kau terlibat dan kehilangan nyawamu. Uh, apakah pihak lain sangat kuat? Setidaknya di puncak spirit sage. Nenek moyang pedang berkata dengan serius. Sekuat itu. Jika aku berada di puncakku, itu hanya masalah jari. Namun, saat ini, aku hanyalah seutas jiwa, jadi aku jelas bukan tandingannya. Begitukah, leluhur, kamu seharusnya tahu tujuanku datang ke sini, kan? Suyun menarik nafas dalam-dalam, jejak keseriusan muncul di matanya. Fraksi pedang berhutang banyak terima kasih padaku. Kamu bukan hanya seniorku, tapi juga leluhurku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu dan pergi? Mungkin ini pertama kalinya kamu bertemu denganku, dan kamu tidak terlalu mengenalku, tapi izinkan aku memberitahumu, aku, Suyun, memiliki temperamen yang keras kepala. Setelah saya memutuskan sesuatu, saya tidak akan mengubahnya, dan saya tidak akan meninggalkan siapapun yang saya sayangi. Dengan itu, dia berbalik dan melambaikan tangannya. Sebuah cahaya hitam melintas di sarung pedang, dan pedang kematian hitam pekat itu dipegang erat-erat di tangannya. Master pedang tertegun. Ini, pedang ini. Guru leluhur, mundur untuk saat ini. Setelah saya menahan orang itu, Anda dapat mengambil kesempatan untuk pergi. Kata Suyun. Suyun secara alami tidak akan pergi dengan mudah. Jika dia takut mati, mengapa dia datang ke sini? Terlebih lagi, jika jiwa pedang leluhur tidak bisa diselamatkan, apa yang akan terjadi pada jiwa di masa depan? Apakah mereka semua akan menyerah di tengah jalan? Suyun bukanlah orang yang keras kepala, tapi pada saat-saat tertentu, dia akan memilih jalan yang menurutnya benar. Jika dia tidak memiliki seni pedang tanpa batas, Suyun bahkan mungkin tidak bisa keluar dari keluarga Su. Kamu bocah? Aku pikir kamu tidak hanya keras kepala, kamu juga bodoh. Nenek moyang pedang berkata dengan dingin, tetapi nadanya tidak lagi dingin, ada juga jejak kepuasan dan ketidakberdayaan. Haha, jika aku bodoh, maka aku bodoh. Karena aku tidak tahu persis kekuatan lawan, bagaimana aku bisa kabur seperti ini. Setidaknya aku harus bertarung dengannya. Bagaimana jika saya bisa? Suyun tertawa. Bagaimana jika dia bertarung? Murid leluhur pedang sedikit melebar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal yang aneh. Siapa yang akan bercanda dengan kehidupan mereka sendiri? Cobalah. Jika dia tidak hati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Huff, aku mengatakan beberapa patah kata kepadamu, dan kamu masih sangat bersemangat. Cepat dan enyahlah, jangan tinggal di sini dan menghalangi jalanku. Enyahlah. Sikap leluhur pedang tiba-tiba menjadi pantang menyerah, dan mengeram agar Suyun pergi. Mendengar itu, Suyun hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian, ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar dari luar gua. Ledakan. Seluruh gua kristal bergetar. Suyun dan leluhur pedang menoleh pada saat yang sama, hanya untuk melihat beberapa sosok terhuyung-huyung masuk. Itu adalah kelompok beranggotakan empat orang yang diatur Suyun untuk menjaga pintu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka berlari. Saat mereka berlari, mereka melihat ke belakang, seolah-olah ada keberadaan yang sangat menakutkan mengejar mereka. Tuhan, selamatkan aku. Ketika kultifator wanita dalam kelompok berempat melihat Suyun, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya, dan berteriak keras. Suyun mengerutkan kening, tapi tidak bersuara. Di sisi lain, leluhur pedang berteriak, Suyun, hati-hati. Suara mendesing. Embusan angin kencang bertiup, membuat mereka berempat lengah. Mereka langsung terlempar dan jatuh dengan keras di tanah. Dua dari mereka sudah pingsan, dan dua lainnya juga muntah darah. Mereka tampak sangat sengsara dan sengsara. Suyun dan jiwa leluhur pedang tidak bergerak sama sekali, tetapi mereka berdua bisa merasakan energi kuat yang terkandung dalam ki. 30 nafas, tidak lebih, tidak kurang. Prediksi master leluhur memang akurat. Kata Suyun. Nenek moyang pedang terdiam sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Kamu bocah, jika kamu tidak pergi sebelumnya, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Huff, ketika saatnya tiba, jangan menyesalinya. Eh, aku akan menutupi retretmu nanti. Hati-hati. Nenek moyang pedang berkata dengan suara yang dalam. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Suyun. Petik 2 Petik 2 Suyun menatapnya dengan tatapan kosong, baru sekarang dia menyadari bahwa kepribadian jiwa leluhur pedang dingin di luar, tetapi hangat di dalam, apakah ini satu-satunya sisi hati leluhur pedang. Hembusan angin aneh bertiup, dan tidak lama kemudian, itu menghilang. Tanpa sadar, beberapa sosok muncul di depan Suyun dan leluhur pedang. Orang-orang ini datang tanpa suara, dan aura mereka sulit dideteksi. Kultivasi mereka sangat menakutkan. Mereka semua mengenakan pakaian hijau tua, dan pemimpin mereka adalah eksistensi dengan kepala seperti rusak dan tubuh manusia. Dia memiliki sepasang mata hijau tua, dan ada dua tanduk besar di dahinya. Rambutnya berwarna hijau tua, dan ada lapisan gas hijau gelap samar yang mengelilingi tubuhnya. Selain orang yang agak aneh ini, yang lain dianggap normal. Gua kristal yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi hidup. Oh, keberadaan yang telah saya cari selama bertahun-tahun, apakah itu Anda? Eksistensi berkepala rusak mengangkat mata hijau gelapnya, menatap jiwa leluhur pedang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya tidak pernah berpikir bahwa ahli tertinggi dari True Demon Realm akan turun. Nenek moyang pedang mendengus dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Aura ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Orang berkepala rusak itu mengendus aura di udara, dan setelah hening sejenak, dia mengangkat kepalanya dan berkata, apakah kamu leluhur pedang tanpa batas? Oh, masih ada yang kenal saya. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar kamu. Pria kepala rusak itu mengungkapkan ekspresi kaget, pupil matanya melebar beberapa kali, sedikit ketakutan melintas di wajahnya, tetapi dia dengan cepat kembali normal, dia menarik napas ringan, dan berkata dengan lembut, Aku tidak pernah berpikir bahwa aku adalah orang yang yang dicari sebenarnya adalah leluhur pedang. He he, meskipun Anda adalah leluhur pedang, saya merasa Anda berbeda dari keberadaan yang saya kagumi saat itu, aura dan kekuatan Anda sudah sangat lemah. Jika tebakan saya tidak salah, Anda pasti sangat parah. Terluka, kan? Aku hanya memiliki sedikit jiwaku yang tersisa. Nenek moyang pedang berkata tanpa menyembunyikan apapun. Jadi begitu. Pria kepala rusak menghela nafas lega, jika itu kamu di masa lalu, aku tidak akan berani berdiri di sini, tetapi sekarang berbeda, karena kamu hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa. Aku tidak perlu takut. Dari, saat itu ketika saya menangkap jejak Anda, itu sudah menjadi orang yang mengejutkan, kekuatan jiwa yang begitu misterius, itu pasti jiwa orang suci yang bermasalah. Leluhur pedang Tuhan, jika Anda bersedia dengan patuh tunduk kepada saya hari ini, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan menyimpan jejak kesadaran Anda, menyegelnya di batu, dan tidak membiarkan Anda menghilang selamanya, bagaimana menurut Anda? Dia mengatakannya dengan sangat ringan, seolah-olah dia memberikan hadiah besar kepada leluhur pedang. Mendengar itu, mata leluhur pedang itu langsung terbakar amarah. Saat dia hendak berbicara, Su Yun yang berada di sampingnya tertawa, dan berkata dengan jelas, tinggalkan jejak kesadaran di batu. Apakah Anda ingin menjadi batu? Jika itu masalahnya, Anda mungkin juga mati. Hmm. Pria kepala rusak itu sepertinya baru saja memperhatikan Su Yun, dia berbalik dan menatapnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Penerus seni pedang tanpa batas. Penerus. Orang itu sedikit terkejut, seolah dia takut dengan teknik pedang ini. Aku khawatir kamu harus melakukan perjalanan yang sia-sia hari ini, karena kamu tidak dapat menyentuh leluhur pedang. Kata Su Yun. Kau ingin menghentikanku? Pria kepala rusak mendengus, berat, aku menangkapnya, kamu juga harus memiliki kultivasi spirit sage kan? Namun, tidak mungkin bagi Anda untuk menyentuh saya hanya dengan mengandalkan spirit sage, dan untuk melawan saya, Anda setidaknya harus menjadi spirit imortal. Sage roh. Mendengar kata-kata pria kepala rusak, leluhur pedang itu diam-diam terkejut. Nyatanya, kekuatan untayan jiwa ini bahkan lebih lemah daripada yang ada di alam wanhua. Sekte pedang tanpa batas diciptakan di benua langit bela diri, jadi leluhur pedang sangat menyadari alam seperti apa itu. Namun, bagaimana dunia seperti itu bisa menghasilkan spirit sage? Nenek moyang pedang tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, kebenaran ada tepat di depan matanya. Agar bocah ini bisa datang ke sini, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? He he, apa yang kamu katakan itu lucu? Mungkinkah satu-satunya cara untuk mengukur kekuatan seseorang adalah dengan mengandalkan kultivasinya? Su Yun tertawa. Lalu bagaimana menurutmu, selain kultivasi, apakah ada hal lain yang lebih kuat dariku? Banyak orang, atau harta sihir lebih kuat. Pria kepala rusak mendengus dan berkata dengan dingin, aku paling benci hal-hal sembrono sepertimu. Kamu jelas tidak bisa mengalahkanku, tapi kamu masih ingin memaksakan dirimu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan dengan orang seperti itu? Kata Su Yun. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Pria kepala rusak melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, hapus. Dengan mengangkat tangannya, dua orang langsung melompat dari belakang dan menyerang Su Yun. 905. Saat ini, dia tidak terburu-buru. Tidak banyak orang yang tahu tentang tempat ini, dan bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan bisa masuk dengan mudah. Dia telah menyegel tempat itu, dan Su Yun dan leluhur pedang saat ini tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika mereka memiliki sayap. Aura dari dua spirit cultifator ini sangat kuat. Mereka menyerang dari kiri dan kanan, menyebabkan embusan angin kencang bertiup. Menghadapi salah satu dari orang-orang ini sangat merepotkan, apalagi dua. Namun, Su Yun tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun, dia diam-diam melihat kedua orang yang bergegas mendekat, wajahnya tenang seperti sumur kuno. Seolah-olah dia sama sekali tidak menempatkan mereka berdua di matanya. Hmm. Melihat betapa tenangnya Su Yun, jantung pria kepala rusa itu berdetak kencang, dia merasa ada yang tidak beres. Su Yun mengangkat pedang maut di tangannya, dan memandangi dua orang yang sedang bergegas. Saat mereka berdua semakin dekat, dalam sepersekian detik, Su Yun yang berdiri di sana tiba-tiba bergerak. Dia segera mengangkat pedang di tangannya dan menebas salah satunya. Dia tidak menggunakan teknik mendalam yang mempesona, juga tidak menggunakan teknik pedang yang tajam. Itu hanya tebasan yang sangat biasa. Bisakah ini menyakiti siapapun? Keraguan muncul di mata pria kepala rusa itu. Dia sangat menyadari kekuatan kedua bawahannya. Dengan serangan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk melukainya sama sekali. Huh. Dari kelihatannya, dia hanya pria yang tampan. Paling-paling, dia hanyalah cangkang kosong. Membosankan. Pria kepala rusa berkata dengan dingin, matanya menatap Su Yun dengan jijik. Menurutnya, orang ini hanya membuang-buang waktu. Of, of. Tepat pada saat ini, dua suara yang jelas dan merdu terdengar. Kemudian, sebuah adegan eye popping muncul. Kedua penggarap roh yang bergegas menuju Su Yun tiba-tiba tampak kehilangan pusat gravitasi mereka. Tubuh mereka bergegas maju karena kelembaman, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Apa? Mata pria kepala rusa itu melebar saat dia melihat pemandangan itu dengan kaget. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kedua penggarap roh sudah mati, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa mereka berdua tidak lagi memiliki ki yang dalam di tubuh mereka. Tubuh bagian atas mereka telah dibelah, dan hati mereka telah dipotong menjadi dua. Karena pedang itu terlalu cepat, darah mengalir keluar setelah sepuluh napas waktu. Bunuh instan. Itu benar-benar pembunuhan instan. Dia tidak mungkin mati lagi. Bagaimana ini mungkin? Kedua orang itu juga dekat dengan spirit sage, tapi mereka benar-benar terbunuh dalam satu gerakan. Penggarap roh di belakang pria kepala rusa berteriak ketakutan, dan mau tidak mau mundur. Langkah Suyun benar-benar mengintimidasi semua orang yang hadir. Mata kepala rusa melebar dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Kesenjangan antara sebelum dan sesudah terlalu besar. Tidak ada yang bisa menerima situasi seperti itu. Di sisi lain, leluhur pedang merasakan sesuatu yang aneh, dia melihat jubah di tubuh Suyun dengan tatapan yang dalam, menggelengkan kepalanya dan mendengus, tidak heran bocah ini berani begitu berani, jadi dia memiliki objek ilahi padanya. Suyun langsung membunuh dua orang dari sisi pemimpin kepala rusa, dan sudah mengungkapkan kekuatannya. Pemimpin kepala rusa tidak berani gegabu, dia tahu bahwa orang ini tidak biasa, jika dia masih memandang rendah dia, dia hanya akan menderita kerugian yang lebih besar. Baiklah, tampaknya Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat melindungi leluhur pedang seperti ini. Karena saya di sini hari ini, saya tidak akan kembali dengan tangan kosong. Dengan itu, pria kepala rusa berjalan lurus ke arah Suyun. Dari kelihatannya, dia berencana untuk bergerak sendiri. Pria kepala rusa itu mengulurkan tangannya dan meraih tas yang tergantung di pinggangnya. Dengan sangat cepat, dia mengambil cabang. Cabangnya agak lurus, dan ada daun hijau di dahan itu. Itu tidak terlihat mencolok, tapi benda ini adalah senjatanya. Karena kamu menggunakan pedang, pemahamanmu tentang pedang pasti sangat unik. Heh, mungkin kamu tidak tahu, tetapi pada saat itu, aku diam-diam pergi mencari leluhur pedang, berniat menjadi muridnya dan mempelajari seni pedang tanpa batas. Tetapi pada saat itu, leluhur pedang sedang bertarung dengan ahli tertinggi. Saya tidak berani mendekat, dan bahkan lebih terkejut dengan kekuatan mengerikan dari leluhur pedang, jadi saya tidak berani memikirkan seni pedang tanpa batas. Tetapi hari ini, izinkan saya menemukan jiwa leluhur pedang. Jika saya menyerap jiwanya dan menempati kesadarannya, saya pasti akan dapat langsung menguasai semua teknik pedang leluhur pedang, termasuk seni pedang tanpa batas. Jika saya mendapatkan ini teknik, saya, Lumingsan, akan tak terkalahkan di dunia. Pada saat itu, belum lagi mendominasi alam setan sejati. Saya khawatir semua alam akan ada di saku saya. Pria kepala rusa bernama Lumingsan melambaikan dahan di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ayo bergerak, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu telah mengembangkan seni, pedang tanpa batas. Saya tidak berbakat dan memiliki bakat yang buruk, jadi saya belum melatih teknik pedang ini ke tingkat yang sangat dalam. Di sisi lain, Anda, hanya dengan melihat penampilan leluhur pedang, hati Anda terasa dingin, dan Anda tidak percaya diri. Sama sekali mengapa saya, Su Yun, takut pada orang seperti itu. Oh benar, saya juga ingin memberitahu Anda, bahkan jika Anda melahap jiwa leluhur guru hari ini, Anda tidak akan dapat mempelajari semua teknik pedang leluhur pedang, karena yang ada di sini hanyalah jiwa dari jiwa leluhur pedang. Kata Su Yun, sambil memegang pedang kematian, dia berjalan menuju Lumingsan selangkah demi selangkah. Huff, meski hanya sehelai malam, itu sudah cukup. Setelah saya mengambil untayan ini, saya akan pergi dan mendapatkan yang lainnya. Suatu hari, saya akan menjadi leluhur pedang lainnya. Saat Lumingsan berbicara, dia memutar lengannya, dan dahan ramping itu segera menembakkan sejumlah besar duri, mengikuti gelombangnya, mereka menembak lurus ke arah Su Yun. Cabang itu tidak panjang, tetapi ketika bergerak, dengan cepat memanjang, dan dalam sekejap mata, panjangnya sudah lebih dari sepuluh kaki, dan cabang berduri itu terbang ke arah wajah Su Yun. Jagoan. Pedang maut itu sangat cepat sehingga sepertinya tidak terlihat, dan langsung diayunkan. Pada saat yang sama, sejumlah besar pedang terbang-terbang keluar dari sarung pedang di belakang Su Yun, seperti roh menari di udara. Mereka tersebar dan membentuk jaring, membungkus pria kepala rusa, dan ketika mereka mendekat, mereka segera menarik jaringnya, dan ujung pedang yang tajam langsung menusuk ke arahnya. Seni pedang tanpa batas. Semua penggarap roh berteriak ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan mengetahui teknik pedang ini. Wajah kepala rusa menjadi gelap, tetapi dia tidak panik, kekuatannya tidak hilang, dan terus menyerang Su Yun. Cabang pohon sudah dekat dengan pedang kematian. Dalam pertarungan antara kayu dan besi, siapapun dengan mata tajam pasti sudah tahu hasilnya, tapi situasi saat ini tidak seperti itu. Saat dahan pohon menyentuh bila pedang maut, tiba-tiba meledak. Seluruh cabang pohon langsung meledak dengan sejumlah besar cabang dan daun, dua di antaranya berpotongan dan memblokir bila pedang kematian, sementara cabang lainnya dengan keras menusuk ke arah dada Su Yun. Hem. Su Yun tertegun. Matanya dengan cepat menyapu, dan dia menyadari bahwa pedang kematian yang sangat tajam tidak dapat memotong cabang-cabang pohon. Dia segera mundur, menghindari dahan dan dedaunan yang menusuk. Melihat itu, Lu Ming San segera berguling dan menghindari pedang terbang itu. Dong, Dong, Dong. Pedang terbang itu dengan keras menabrak tanah, menyebabkan tanah kristal retak, dan suara gemuruh tidak berhenti. Namun, pedang terbang semuanya dikendalikan oleh Su Yun, dan serangan mereka tidak akan berhenti begitu saja. Setelah mereka menembus tanah, mereka sekali lagi terbang ke udara, dan terus menyerang Lu Ming San. Cabang kembar segudang. Lu Ming San melambaikan dahan pohon di tangannya, dan benda aneh lainnya muncul di dahan pohon, tapi kali ini, bukan dahan dan daun, tapi sejumlah besar tanaman merambat. Tanaman merambat ini seperti ular roh, meraih ke udara, langsung melilit pedang terbang, menjebak mereka semua. Meskipun Su Yun adalah spirit sage, dalam hal kultivasi, dia tidak sekuat Lu Ming San. Dengan pedang terbang yang dikendalikan, sangat sulit untuk membebaskan diri. Cabang pohon ini sangat aneh, pedang yang begitu tajam dan ki yang dalam tidak dapat mematahkannya. Untuk rencana saat ini, dia hanya dapat mengandalkan atribut untuk menahannya. Su Yun menjentikkan jarinya, segel jari di tangannya berubah, dan pedang yang terjerat oleh tanaman merambat segera kehilangan kekuatannya, dan kehilangan kendali ki yang dalam. Tetapi pada saat yang sama, tangan kirinya menyekas sarung pedang, dan dalam waktu singkat, dia mengeluarkan pedang tajam yang sangat pucat dan berkobar. Saat pedang ini muncul, suhu seluruh gua naik beberapa derajat, dan suhu terus naik, seolah akan melelehkan seluruh gua. Ini pedang api kesengsaraan. Nenek moyang pedang mengerutkan kening. Bocah ini sebenarnya telah menaklukkan begitu banyak pedang. Su Yun mengeluarkan tribulation fire dan segera membuangnya. Pada saat yang sama, pedang kematian juga terbang keluar. Kedua pedang itu berputar di udara satu demi satu, dan tidak segera bergegas menuju pria kepala rusa itu. Mata kepala rusa dipenuhi dengan keraguan, dia tidak tahu apa yang dilakukan Su Yun, tapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Pedang kematian itu seperti banteng yang mengamuk, terus-menerus menyerang pedang api kesengsaraan, dan pada saat ini, pedang api kesengsaraan seperti wadah yang menyimpan energi. Setiap kali pedang kematian yang dikendalikan oleh Ki yang dalam menyerang, itu akan bergetar, di pertama ia akan berlarian di udara, tetapi kemudian, kecepatannya melambat, dan tubuh pedang yang awalnya gemetar juga menjadi tenang. Meskipun dia sangat jauh, Lu Ming San masih bisa mencium kekuatan mengerikan dari Tribulation Fire Sword. Tidak bagus, orang ini pasti menggunakan gerakan yang luar biasa. Lu Ming San diam-diam mendengus, pada saat ini, dia tidak berani bertahan lagi, dia mencabut dahan pohon dan bergegas menuju Su Yun. Pedang terbang yang terjebak oleh tanaman merambat juga jatuh ke tanah, membuat suara hualala hualala. Lu Ming San sama sekali tidak sopan. Saat dia mendekati Su Yun, dahan pohon itu dengan cepat bergetar beberapa kali, dan pola yin yang hitam putih mulai berputar di sekitar dahan pohon. Semakin berputar, semakin terang jadinya, dan semakin berputar, semakin mempesona jadinya. Retakan. Lu Ming San meraung pelan. Retakan. Dalam sekejap, seluruh gua kristal terbelah. Tanah terbelah, dinding gunung terbelah, dan bebatuan terbelah. Terutama di sisi Su Yun, hampir tidak ada yang utuh, seolah-olah tempat ini baru saja dibaptis pada akhir dunia. Namun, Su Yun sama sekali tidak terluka, tanpa cedera sedikitpun. Apa? Lu Ming San sangat terkejut. Ini adalah teknik mental, setara dengan kata-kata dewa. Selama diaktifkan, siapapun atau apapun tidak dapat menghindarinya, tetapi mengapa orang ini mengabaikannya? Mungkinkah orang ini kebal terhadap teknik mental? Api kesengsaraan. Su Yun mengangkat kepalanya dan menatap Lu Ming San. Langkahnya sudah selesai, dia segera melompat, meraih pedang kematian di udara, dan dengan keras menamparkan pedang api kesengsaraan yang sepertinya telah membeku di udara. Dentang. Tubuh pedang dari pedang kematian menabrak gagang pedang api kesengsaraan. Dalam sekejap, api kesengsaraan ditembakkan, daya tembak di seluruh tubuhnya meletus, seperti naga yang mengaum, menelan Lu Ming San. Sikapnya yang mengesankan seperti pelangi. Dua Hai. Terima kasih.